Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 48, nah ini seksi 6. Waktunya bermain, apa penama permainannya adalah gambar masa lalu. Nah ini dia gambarnya, yang pertama dia makan kerupuk dengan satu gigitan, yang kedua anak laki itu memenangkan permainan lomba kerupuk, nomor tiga dia kalah dalam permainan lomba kerupuk, nah itu keterangan kerupuk race, lomba kerupuk ya. Nah ini gambar di masa lalu ini nama permainannya. Apa persiapannya? Yang pertama buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 4 orang, jadi kalau di kelas kamu itu ada 20, artinya bagi 4, jadi 5 grup ya. Persiapkan selembar kertas untuk masing-masing kelompok. Gambarlah 4 buah kotak, nah seperti ini 4, jadi kalian bagi saja kertas itu jadi 4 bagian seperti ini. Apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah permainannya adalah masing-masing anggota kelompok bergantian menggambar sebuah gambar tindakan atau kejadian mereka yang mereka lakukan di masa lalu di dalam kotak tersebut. Jadi si A menggambar di sini, kemudian si B, si C, dan si D menggambar masing-masing di sini. Kemudian bagikan, pertukarkan ya gambar tersebut ke kelompok yang lain. Tukarkan, kamu dapat yang kelompok sebelah, yang gambar kamu diberikan ke kelompok sebelah. Nah, setelah itu yang kelompok itu menuliskan kelimat di bawah masing-masing gambar untuk membuat sebuah urutan pengalaman. Jadi maksudnya gini, misalnya kamu dapat gambar dari kelompok sebelah ya, Nah, kamu urutkan. Ini yang cocoknya apa urutannya, kejadiannya. Setelah itu, misalnya gambar pertama apa, gambar kedua apa. Nah, buat sebuah urut, seakan-akan berurutan gambar tersebut. Ada ceritanya, ada dalam satu cerita gambar tersebut. Sehingga kalau ada orang membuat, apa namanya, melihatnya, oh ini ceritanya. Jadi, jadi satu cerita yang, satu cerita yang berkesatuan gitu. Kemudian, nomor empat, kembalikan kertas tadi ke kelompoknya masing-masing. Jadi, kalau kamu mendapatkan kertas dari grup A, berikan kembali ke grup A. Dan kertas kamu yang dari, misalnya dari grup A juga, atau grup C, kamu ambil lagi. Karena, dan di mana, sudah ada tulisan apa kejadiannya di gambar tersebut. Kemudian, langkah kelima adalah tunjukkan gambar itu, dan baca kalimat-kelimatnya di depan kelas. Bukan di depan kelas, boleh di tempat duduk masing-masing sambil membacanya. Nah, itulah permainan kita untuk hari ini, yaitu Picture The Pass. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.